Bismillahirrahmanirrahim Al-Microfon Yukifu al-Microfon Nestamak aul-an Al-Qiraaah Juhha Shakhsiyyyeh 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 Tenaqlat hal ajjal Al-abau an-abaihim Wal-ahfadu an-al-abna Wakanat taksuru yewman Baada yewman Tafaddal Al-fakrat ul-la Naqif an-al-fakrat ul-la Tafaddal bisual An-al-mufradat A-awla Hal هناka Mufradat Lam-ta'arifha Tafaddal bisual Wahedan-wahedan Al-bufradat Paddar Biyazid Juhat Juhat ismu shaksin Ismu Rajuli A-aw juhat 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 khayalia ay la wujuda laha gairu mawujud mislu paloy indana ta'araf paloy paloy mislu paloy hal hal paloy mawujud amu gairu mawujud makna khayalia la wujuda tidak nyata soal akhir asyad asyad hafizah munira asyad asyad maa makna asyad 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 minkum ya'rib mana asyad asyad barakallah fiqh asyad ya'ishu aishan hidup naam hayya yahya fahuwa fi aishatin radiyah asyad ya'ishu aishan bimakna hidup ya Allah soal akhir hidup hidup tarifah wanaka ya'rib man ya'man minkum ya'rib tarifah awtaraif jama'utaraif oke qabla an wasil sebelum melanjutkan mohon bagi kawan-kawan an tunazzilu tunazzilu tatbik ma'ani tunazzilu ma'aman nazzala yunazzilu tatbik ma'ani ismu tatbik ha' ma'ani ma'ani ok nazzala yunazzilu ada mustalahat jadida mustalahat jadida nazil fil 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 internet fil syabaket internet tanzil هذا amal tanzil download 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 ha' tunazzilu download tatbik ma'ana tatbik aplikasi ismu aplikasi tatbik huna ma'ana aplikasi ma'ani jadi ada nama aplikasi namanya ma'ani di download di playstore ada kamus indonesia arabi ada kamus arabi arabi ada kamus abad dan muradif nah disitu nanti anda tinggal klik download aja tinggal klik misalnya tarifah makna itu yang recommended untuk untuk apa untuk mu'jam atau kamus yang virtual ya ma'ani tulis aja ma'ani oke tarifah makna hu tarifah nadirah nawadir itu artinya itu artinya hatinya meniarif oke munawar jauhar uhar oke tarifah ma'nahu ayo ah tarifah ma' hmm oke tarifah itu yang menarik atau bahasa kita anekdot yang lucu lelucon lelucon buyonan apalagi ya humor ya yang di koran-koran itu biasanya apa yang lucu-lucu gitu ya oke akar sudah semuanya al-mufradat nah nahnu nadiru sul'an awwal khutwatin mufradat lianna muskilatuna muskilatuna nahnu hiya l-mufradat ya sudah mufradatnya semua sudah sudah oke saya tanya hmm oke saya tanya ya oke saya artikan perhatikan artinya saya langsung artikan saja johah adalah berarti mubtada khabar itu johah karena ini ma'rifah di awal kalimat maka mubtada saksiyatun khabar mubtada saksiyatun eee tokoh saksiyah ini tokoh ikhtalafahawlahalbahisun ikhtalafahawlahalbahisun berbeda pendapat tentangnya tentang tokoh ketokohannya albahisun ma'mana bahisun ma'mana bahisun ma'mana bahisun ma'mana bahisun ma'asun atau penjariah albahisun ma'mana peniliti ayuhah peneliti atau sarjana ya dari kata bahasa ya bahasu bahasan pahuwa bahis kalau bahas apa artinya bahsun apa artinya pembahasan nah dalam konteks ilmu asir bahas itu oke bahas itu artinya riset riset ya misalnya S1 namanya S1 namanya S1 namanya skripsi S2 namanya bahasnya apa namanya S2 itu namanya tesis S3 namanya disertasi oke 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 nuasil kita lanjutkan oke ikhtalafah isim pil huruf nanti pertanyaannya misalnya ya saya coba ya nih misalnya disoal oke coba perhatikan tolong dimatikan dulu mikrofonnya oke nanti saya suruh buka oke nanti disoal salah satu bentuk soal itu kalau sebelum tahun kemarin itu ada nanti bentuk soal saraf ya soal saraf itu nanti salah satunya itu adalah menentukan dia sulasi atau rubai wazannya apa misalnya disitu ada kata ikhtalafa maka wazannya adalah iftaala maka dia sulasi isim isim apa isim apa sulasi apa rubai ya Allah munira sulasi amrubai ifta oke sulasi oke kam harfan oke nanti juga misalnya kata ini ditulis juhas 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 saksiyatun ikhtalafa hawlahul bahisun bahisun nanti digaris di bawah tahtaha khab tahta kalimat bahisun khat assoal pertanyaannya ma mau ke'arab bahisun oke fa'il marfu fa'il fa'il arabnya alamaturaf'ihi al-waw barakallah contoh soal nanti salah satu bentuk soal-soal jadi kenapa kita insyaallah kalau pien kuat di nahmu dan sorab itu bisa dikatakan mohon maaf khamsin filmiah 50% karena soal itu nanti ada soal nas soal teks seperti ini oke saya berkasih tau ya contoh soal itu mudah-mudahan seperti yang tahun sebelumnya itu mungkin sebagian sudah tau yang pertama soal pertama soal apa soal al-quran ya 1-10 soal al-quran pilihan ganda just 1 just 2 jadi pien tolong dihapal diingat just 1 just 2 muraja just 1 just 2 dulu kemudian nanti soal yang pertama bentuk soal pertama itu nanti fahmul makru atau fahmun nas jadi pien disuguhi nas seperti ini ya teks seperti ini nanti ada pertanyaan sesuai dengan teks memahami teks misalnya nah kalau pien gak tau tadi juhat itu siapa kan bingung ya gak misalnya ditanyakan manis saksiyatu ikhtalafal pihal bahisun nah kalau kita tidak paham juhat itu siapa maka kita akan bingung nah kemudian pasti yang ditanyakan itu pasti nanti terkait membacanya pasti memahaminya dengan nahudan sorab jadi kalau itu makanya kita nanti insyaallah bimbingan itu lebih fokus atau lebih diperkuat bagi yang belum maka nahudan sorab tapi bagi yang sudah kita akan lebih banyak membaca oke lanjut fa minhum minnya itu littab'id ya minhum diantara mereka diantara bahis peneliti sarjana man yara annaha saksiyatun al khayaliyatun la wujud al-har yara makna yara yallah yara oke hafizah berpendapat berpendapat aslul makna berpendapat aslul makna makna awalnya melihat oh melihat nah mereka berpendapat diantara mereka oke annaha saksiyatun khayaliyah makna khayaliyah anifan khayaliyah fiktif ya la wujudalaha tidak ada keberadaannya wujudah mau ke Arab wujudah ismula rafak nasab khafat oke nanti anda ada percaya oke 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 mata'arif ismula ismula i'lam annala tangsibun nakirati nanti kita harus perkuat itu jadi masing masing defini jadi saya ulangi ya marfuat itu berapa tujuh mansubat samsata asyar makfudat salah 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 majizumat oke jazam oke itu itu saja jadi nah itu itu saja jadi nanti tolong semua itu harus kita pelan-pelan kita kuasai baik-baik harus terbedakan dengan baik oke wamin humaniyara annaha saksiyatun nah disamping pian perhatikan bagaimana bentuk kalimat kalimat strukturnya dalam teks ini apa kegunaan belajar teks jadi begini nas dulu kami ya kami itu di alpalah itu ada pelajaran namanya kiraatur rashi gak tau sekarang masih ada gak jadi fungsi kiraat itu pertama jelas meningkatkan kemampuan membaca pun juga menulis jadi pian bisa melihat uslup uslup itu bagaimana struktur kalimat dalam bahasa arab bukan struktur kalimat dalam bahasa indonesia misalnya pian ketika kita disuruh bikin kalimat nih saya pergi ke pasar maka apa yang yang terbesit di benak kita kalimat apa kata apa misalnya saya suruh pian coba bikin kalimat saya pergi ke pasar coba apa yang keluar yang terpikir dalam benak pian apa kata pertamanya di sebagian kalangan di sebagian kalangan di sebagian kalangan di sebagian kalangan berarti pian ini piti pintar sudah sebagian kalangan apa maka yang terbesit itu adalah ana kenapa jadi ana 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 urid 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 ilasuk nah itu kan bahasa arab yang diindonesiakan artinya kita menggunakan bahasa arab tapi uslupnya Indonesia yang sebenarnya tadi kan karena dalam setiap piil dalam bahasa arab itu ada domir oke lanjut nah disini coba lihat wamin humman yara pertama famin humman yara kemudian di kalimat sesudahnya wamin humman yara jadi ada keindahan gaya bahasa lebih lanjutnya itu akan dibahas dalam ilmu balaga kita tidak kesan dulu wamin humman yara'ana saksiyatun haqiqiyah nah oke bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala diantara juga pertanyaan di mustawa nanti di tahdit mustawa itu adalah adad al-muradib wal-adad apa namanya sinonim dan anonim ya misal disini khayaliyah maka didduh khayaliyah itu apa halo khayaliyah itu apa didduh lawannya hakiki hakiki jadi itu nanti ada pertanyaan di mustawa biasanya apa saja ini apa namanya tulisannya didh ada kotak-kotak-kotak didduh khayaliyah maka lawannya hakiki dan sebagainya oke ikhtalafa maka didnya adalah ittafaka ittafaka barakallahu fik oke kita lanjutkan ya hakiqiyah asyad fil asril abasi awal asyad hidup di zaman atau dinasti abasi yang pertama ya oke coba kita ulang dari awal nanti begini bapak ibu peyan kalau bikin insya kalau memang ada soal insya ya perhatikan pastikan masing-masing kata yang peyan tulis itu ada posisi arabnya ini saya contohkan ya misalnya dan setiap posisi arab itu ada fungsinya misalnya gini yang muda-muda saja doroba zeidun amran strukturnya berarti apa piil terus pail oke sekarang matikan dulu sekarang kita mau menambahkan menguatkan kalimat itu artinya benar-benar maka kita tambahkan apa oke bentuk taukitnya apa oke bukan kita tambahkan taukit dalam bukan posisi arab maka kita tambahkan masdar litaukit oke barakallofiq darabtu zeidan am darabtu eh darabazaidun amran darban berapa kata sudah 1 2 3 4 sekarang kita tambahkan lagi kapan terjadinya pemukulan itu malam misalnya maka ditambahkan apa zorob zorob apa zorob zaman ayo oke kita darabazaidun amran dorban leylan itu benar gak kalimatnya dorban artinya masing-masing gak ada fungsinya dorobah zaidun amran dorban leylan artinya zaid memukul amr zaid benar artinya begini zaid benar-benar memukul amr pada waktu malam sekarang kalau kita tambahkan lagi katanya dengan keterangan tempat keterangan tempat depan mesjid misalnya dorobah zaidun amran dorban leylan amam almasjidi oke amam almasjidi depan mesjid pakai zorob masya Allah masjid oke sudah tambahkan lagi bagaimana kondisi zaid ini memukulnya halnya bagaimana maka kita tambahkan apa koiman oke kita ulangi kalimatnya dorobah zaidun amran benar-benar memukul malam depan mesjid oke tambahkan lagi kenapa jadi mukul nih mukul zaid mukul amr kenapa marah karena marah tambahkan kalimatnya tambahkan kalimatnya yang enak-enak aja darobah zaidun amran dorban leylan amam albasjidi kaiman ghadban pakai masdar nasab sababan liwuku ilpi'ali ya kan nah itu kalimat sempurna yang umdahnya yang pokoknya strukturnya piil pail maful darabah zaidun amran selesai dorban berarti artinya zaid benar-benar memukul amar wapada waktu malam hari di depan mesjid dalam kondisi berdiri karena marah nah itu artinya nah jadi kalimat pian tuh jangan asal nulis demikian juga dengan damirnya itu contoh ya contoh oke lanjut ustuhira bilfukahati wal marah ustuhira makna dia terkenal sosok ini sosok atau tokoh ini terkenal bilfukah lucu homoris orangnya wal marah dan periang gembira ya kanat lahu kanat lahu dia memiliki nawadir tadi nawadir cerita lucu homor wataraib kurang lebih maknanya wakasas kasas apa kesas oke yang kisas apa dalilnya kisas 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 bukannya dibunuh itu kisas kasas apa kisas ada kisas dalam ayat apa coba pilih hafal hafal quran hafal uzat quran walakum fil kisasi hayatun kisas kutiba alaykum ul kita lalala walakum fil kisasi hayatun kisas oke kata coba cari kata jama' kisah ini dimana dalam surah oke saya kasih tau dalam fisur yusuf ya Allah kisah apa kasas ha ha lakad kainafi oke cari kasasnya oh bukan lakad kainafi kasasihim kasas kasas berarti jama'nya kasas barakallah fiqh insyaallah Allahuakbar yallah kasas coba perhatikan mohon maaf perhatikan ada nawadir taraib kasas itu semuanya jama' ya kan tak jadi jangan sesekali pian bikin insya' lahu nadirah wataraib waqissatun nah jadi harus atab atabnya itu harus benar dahika cerita-cerita lucu tanakalat hal ajjal tanakalat hal ajjal ini apa ini artinya ajjal tanakala apa artinya ahyan tanakala abid al ajjal oke pindah ajjal gom gak pas ajjal apa abid jahil oke jahil 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 ajjal nahnu jahil mu'asir jahil apa namanya sekarang nih milenial jahil milenial nahnu jahil milenial wal abir sabiq jahil kolonial jahil jahil nahnul an jahil milenial ajjal milenial mamana jahil ajjal barakallahu fiq generasi jadi cerita ini di telah dari generasi ke generasi turun temurun dari generasi ke generasi turun temurun kita artikan tanakalat itu turun temurun hasilnya kan tanakala ya tanakalu itu ada makna makna apa itu tanakala tefa'ala fungsinya apa oke darabah makna darabah darabah oke tadarabah oke musyarakah musyarakah sama dengan ini tanakalat halujjal kita artikan saja cerita yang turun temurun dari generasi ke generasi oke al abna'u an aba'ihim dari anak anak dari orang tuanya coba lihat al abna'u an aba'ihim mubtada khabar dari anak orang tua anak dari orang tuanya wal ahfadu an abna'a anil abna'a ahfad ahfad mana cucu anil abna'a cerita itu cerita itu taksuru bertambah yawman yawman ba'id yawmin hari di mihri oke fakratul ula intahina ba'i alana asyra daqaiq asyra daqaiq yallah isma' isma' jayidan kana juhar rajulan tayyiban oke al fakratul saniya yallah mufradat coba silahkan paragraf kedua mufradat yang lam ta'arifah yallah min kana rajulan ila yamshi wara'ah yallah soal yallah yallah asyail yallah ma'adudfi albaq yallah aqfili al mikrofon albaq aqif al mikrofon yallah ma'adudfi asyra nukat 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 jama'un nuktah lelucon 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 yallah munawad jauhar ahyan asyra soal muzay natun eris biat humairah oke ya ustad ada soal ada pertanyaan lama arif lama arif apa makna ma'afi oke ma'afi awasih awasih kana juharajulan tayyiban yuhib bunnas pakaikan tarpaul isma watansibul khabar juhar ismuha rajulan juhar adalah seorang lelaki tayyiban yang baik yuhib bunnas yuhib bunnas dia mencintai orang lain wa yuhibbu ayyurshidahum ilal khairi bitariqin sahla dan dia menginginkan dia ingin sekali ahabba yuhibbu ayyurshidahum memberikan mengarahkan atau memberikan nasihat ilal khairi kepada kebaikan bitariqin dengan cara yang sahla mudah maka diajarkan dengan mereka mengajarkan dengan nukat dengan fukaha folklor dengan cerita lucu manusia belajar orang-orang belajar jadi panas kalau diartikan manusia tidak enak orang-orang belajar dalam kondisi yang nyaman senang diantara ceritanya diantara cerita lucu atau apa tadi leluconnya joha ini 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 masyur hikayah atau kisah masyura tidak mungkin untuk membuat semua orang puas syaraha bitariqatin amaliyatin marihah dia menjelaskan dengan cara praktis dan menyenangkan rakibah himarahu mengendari himar keledainya wataraka ibnahu yamshi wara'al himar yamshi wara'al himar ustaz pikir itu artinya wamara'al jama'at innaas fana dharai'u wakalu inna hadir la rahmata bi kalbih la rahmata bi kalbih kai fa yarkabu wa yatruku ibnahu saghir yamshi wara'ah mafum insha'Allah hunaka qawul qawul hikmah mada kala ridha'al nasi gaya tun la tudrak ok ridha'al nasi gaya tun la tudrak waridha'al lahi gaya tun la tutrak ridha'al nasi gaya tun la tudrak waridha'al lahi gaya tun la tutrak ok ini paham ya saya lanjutkan faqrah salisah silahkan paragraf yang ketiga mufradat ya Allah ok 2 menit fana jala juhal anil himar wa arkaba benahu arkaba mana arkaba lalak menaikan menaikan barakallah fi rakiba makna menaiki ok arkaba menaikan ok takdiyah ok mengandarikan wa arkaba wa sara wa wara'ahu wa maru ala jamaat ukhra fa sahu maman sahu saha yasihuh sayhatan la 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 bertariyak in kanat illa sayhatan wahidah ok saha yasihuh ma hatha kaifa yarda hatha sabi ayyarkaba yutruk abaw yasir warah aynal ad faraki baju alhamar warahu ibnahu warahu nas fatasayahu tasayahu tasayah ya tasayahu apa makna tasayahu saling berteriak ok mereka apa nih saling berteriak ini apa tuh saling meniraki itu mereka ber bersorak bersorak woy woy menyoraki bersorak ok 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 asoal yallah yallah rakizu asoal gadibina gadibina mau ke arab gadibin barakallahu fik barakallahu fik rispiyat humaira bagaimana tip mengetahui hal tipsnya pertama dia isi mustak isi mfa'il atau isi ma'p'ul yang kedua apa lagi yang kedua yang ketiga menjelaskan 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 keadaan apa lagi apa lagi ada ada sahibul hal ok apa lagi ok asoal kaifa nastafhim alhal biadawat istifaham ayu adawat ayu adat kaifa ah kaifa tasayahu kaifa tasayahu gadibin ok soal kaifal hal nahnu nahnu nujib ini contoh bukaha contoh lelucon mahalabiullah bahasa kitanya kaifa alhal jawabannya apa biasanya la 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 kaifa hal khair 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 kaifa hal luka bikkhairin ha lakin ini mahalabi yun kaifa hal alhal kaifa hal alijabah mansubah sah bagaimana iqrabnya hal mansubah sah sah oke mansubah alijabah ini contoh mahalabiuh juga sahabat mana sahabat ini kalau mati berarti habis waktu ya kalau mati habis waktu ya sahabat oke sahabat itu nanti di pintu market indomaret itu ada tulisan idfak di pintunya apa artinya menarik idfak idfak dulu dorong satunya ishab ishab menarik nah nah sahabat itu artinya menarik khimar warahum marah jamatin panadaru waduh ishu wasahu inna ala syaqa qillatu aqlin kurang ser'on ayam syirrajul abun wa sahabat sahabat al-himar limada khuliqat al-himaru idhan wamin itu nawadir yang pertama ya insyaallah nanti kita lanjutkan dengan nawadir yang selanjutnya naktafi bihadal qadar muasulu insyaallah fi liqain akhar waffakan allahu lima yuhibbuhu wa yarlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zen ters ters Ma Dea Terima kasih